Mak Laila Sari ini, mak, emak ini kan sudah menginjak kurang lebih 82 tahun ya mak, kalau kelahiran 35 ya mak ya, 35. Ini apa yang membuat emak Laila itu harus tetap bekerja dan mendapatkan uang? Anak-anak masih kecil, ibunya ya kurang pencari anak, dan yang ayahnya anak-anak juga udah nggak ada, jadi memang serba salah, ya dengan begitu emak dari tetap sama juga harus membantu mereka. Demi anak dan cucu ya mak? Iya, daripada kita sudah begitu-begitu aja, bahkan hiburan emek sendiri, kita nggak boleh gitu. Kita harus berjuang cari uang, membantu anak-anak adalah, supaya sekolahnya bisa baik, bisa lancar. Tapi, tapi emak, aku aku acar emak segini-gininya. Emak pengen seperti anak-anak emak nih, jadi anak yang berhasil. Bahagia, emak ngelak. Kalau begitu kan emak mesti berantin tulang. Capek. Pulang. Udah senang ya lu, habis nanti capek. Alang-alang sepuluh lagu. Udah pulang di rumah. Kebeneran nih, emak. Lagi nari emak, ngapain? Lagi nanti. Lagi nanti sore, cari jemput. Lagi nanti. Tadi habis nanti. Masa nanti lagi, bagi cucu juga dah. Lagi nanti malayah lagi. Ini mah kahwinan. Kalau nanti emak lagi, apa? Sudah tan. Kakwinan lah. Sape lah emak. Kadang emak langis. Dia pergi, emak capek. Kalau enggak, dipergin juga peluang ya. Buat anak-anak sekolah. Ya. Aku. Kalau aku masih gagal, masih hidup. Aku diberi umur panjang. Tenagaku untuk anak-anak lah. Belajar di orang yang berhasil. Itu aja itu cita-cita aku. Luar biasa ya, tanggung jawabnya emak sebagai orang tua. Untuk kebahagiaan anak dan cucu ya, Maya. Ya. Oke. Mak Layla Sari ini adalah artis senior yang telah banyak mengukir karyanya. Tapi apakah saat ini, kita juga belum tahu keadaan. Mak yang sekarang apakah sebanding dengan popularitasnya pada zaman dahulu. Kita lihat, ini dia. Namun, sebagai artis senior, kehidupan Layla Sari tak selamanya berjaya. Layla Sari menjadi tulang punggung keluarganya sepeninggal suami serta ibundanya tercinta pada tahun 2000. Walau sesekali masih mendapat tawaran manggung dan peran di layar kaca, namun besarnya tanggungan harus menghidupi anak, cucu, dan cicit, membuat penghasilannya terkadang kurang mencukupi. Kini, artis yang sudah berusia 82 tahun ini cukup sering menggadaikan barang miliknya demi untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Meskipun sedang mengalami masa sulit, namun Layla Sari tetap semangat berjuang untuk menghidupi diri dan keluarganya. Semangat! Semangat! Saya terus terang salut semangatnya Mak Layla Sari, saya tahu ya, kalau lagi syuting juga tidak pernah kelihatan dia lagi punya masalah, dia punya banyak tanggungan, dia selalu bercanda dan yang lain-lain. Oke, kita juga akan mengajak penonton yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk, ayo kita sama-sama membantu Mak Layla Sari melalui website www.kitabisa.com Garis Miring Pompok Layla Sari. Mudah-mudahan bantuan Anda bisa bermanfaat buat Mak Layla Sari dan kebaikan. Kita semua diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan malam ini juga kita mengundang seseorang yang selalu menemani Mak Layla. Miladiyah cicitnya Mak Layla Sari, silahkan. 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 Dengan Melati. Sama emang di situ. Emang mau salam dulu sama Om. Silahkan. Oke, ini dengan Melati. Cantik kamu ya, umur berapa Melati? Umur 13 tahun. 13 tahun. Melati ini cicitnya Mak Layla ya? Iya. Oke, Melati. Om Andre mau tanya dong. Kalau di rumah, apa sih kegiatan Melati dan juga... Manggilnya Uyut apa cicit? Nenek. Nenek. Kalau lagi di rumah apa kegiatan kamu sama Nenek? Kamu yang menemani Nenek yang di rumah? Iya. Kamu aja yang nemenmu? Iya. Yang lain gak ada? Ada anak angkat Nenek. Anak angkat Nenek? Iya. Oke. Apa aja yang dilakuin di rumah? Aku sayang sama Nenek, suka bantuin. Bantu Nenek. Nenek kesusahan aku bantuin. Nenek lagi, lagi acak-acakin. Ada lagi berantakan baju aku bantuin di petin. Kamu sekolah? Sekolah. Bantuin Neneknya pulang sekolah? Iya. Kamu kenapa mau bantuin Nenek? Biar anak soleha, biar pintar. Amin. Kamu sayang banget sama Nenek? Iya. Kenapa sih kamu sayang banget sama Nenek? Karena. Apakah Nenek sendiri gak ada temen? Terus kamu mau nemenin Nenek? Iya. Oke. Melati. Kamu hidup bersama Nenek lama ya? Iya. Dari umur berapa pada waktu itu? Nemenin Nenek? Masih umur tiga tahun. Tiga tahun. Dari umur tiga tahun. Umur tiga tahun. Apa sih harapan kamu? Atau gak doa untuk Nenek? Apa harapan dan doanya? Semoga. Semoga Nenek baik-baik. Semoga Nenek sehat. Kebukan Nenek sukses. Semoga Nenek sehat. Yang penting Nenek sehat ya? Iya. Kamu salut gak dengan semangat Nenek yang menjadi tulang punggung keluarga membiayai anak dan cucunya? Salut gak kamu? Bangga. Bangga gak sama Nenek? Bangga. Makanya kamu pengen ngejaga Nenek dan nemenin Nenek di rumah? Iya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Sekarang peluk dong Neneknya. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.